Warga DKI Jakarta menyambut bulan suci Ramadan dengan menggelar pawai obor. Peserta pawai mengarak obor keliling lingkungan tempat tinggal mereka diiringi tetabuhan rebana dan pujian untuk Nabi Muhammad. Atraksi semburan api obor menandai dimulanya pawai menyambut bulan suci Ramadan di Jalan Tanah Serial, Tambora, Jakarta Barat. Mulai dari anak-anak hingga warga dewasa berbaur, mengarak obor keliling daerah Tambora disertai perasaan bahagia menyambut bulan suci bagi umat Islam. Pawai obor ini rutin digelar setiap menjelang Ramadan dengan rute sejauh sekitar 10 km dari Jalan Tanah Serial sampai Jalan Kiai Haji Muhammad Mansyur, Tambora. Pawai pada minggu malam berlangsung tertib. Pawai obor ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pawai obor ini setiap tahun didadakan atau baru kali ini? Kita setiap tahun selalu ngadain pawai obor sih. Pesertanya ada berapa? Peserta itu kurang lebih ada 200 orang untuk unik kita. Harapan di dalam suci Ramadan ini apa? Harapannya sih semoga pemuda-pemuda di Indonesia, seluruh Indonesia dapat beribadah dengan baik, menjalankan aktivitas yang baik di bulan suci Ramadan. Kegiatan serupa juga dilakukan warga sawah besar Jakarta Pusat. Rute yang dilalui peserta Pawai mengelilingi Jalan Karanganyar sejauh sekitar 3 km. Ada acara Pawai obor di RW06, besara Al-Barokah. Dalam rangka menjambut bulan suci Ramadan di 2024 ini. Buru peserta yang berapa orang? Sekitaran 500. Pemerintah menetapkan awal Ramadan tahun 2024 ini pada selasa 12 Maret besok. Ketetapan itu dicapai setelah mengamati penampakan bulan di langit Indonesia. Abdul Haris dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.